Ketika bertemu dengan soal seperti ini, kita diberikan 2 pertidaksamaan. Kita diminta untuk mencari batas-batas nilai X dari pertidaksamaan berikut. Jika diberikan 2 pertidaksamaan seperti ini, kita selesaikan satu persatu dulu, kemudian kita baru cari ilisan dari kedua solusinya. Maka kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 20 dikali 7X plus 4 dikurangi 18 dikali 3X plus 4, lebih besar dari 5, tambah 25 dikali X plus 5. Langsung saja kita kalikan 20 ke dalam. Jadi, 140X tambah 80 dikurangi, minus 18 dikali 3X menjadi minus 54X, minus 18 kali 4 menjadi minus 72, lebih besar dari 5, tambah 25 dikali X plus 5 menjadi 25X ditambah 125. Kita pindahkan 25X pada ruas kanan ke ruas kiri, lalu 80 dan minus 72 ke ruas kanan. Jadi, 140X minus 54X minus 25X lebih besar dari 5 tambah 125 dikurangi 80 tambah 72. Kita ratikan ruas kiri menjadi 61X, lebih besar dari ruas kanannya adalah 122. Kemudian kita bagi 61 pada ruas kiri dan ruas kanan, dan karena 61 merupakan bilangan positif, kita tidak perlu mengubah tanda pertidaksamannya. Terdapatkan X lebih besar dari 2. Ini adalah solusi dari pertidaksaman yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke pertidaksaman yang kedua, yaitu 2 dikali 4 dikurangi X dikurangi 3 dikali X minus 7 dikurangi 16X dikurangi 1 kurang dari 0. Kita kalikan 2 dan minus 3 ke dalam menjadi 8 minus 2X, kemudian minus 3 kali X menjadi minus 3X, minus 3 dikali minus 7 menjadi plus 21 kurangi 16X kurangi 1 kurang dari 0. kemudian kita pindahkan 8, 2 plus 1 dan minus 1 ke ruas kanan, menjadi minus 2X, minus 3X, minus 16X kurang dari 8 menjadi minus 8, 2 plus 1 menjadi minus 2 plus 1, minus 1 menjadi plus 1. Ruas kirinya menjadi minus 2 plus 1 X kurang dari ruas kanannya minus 28. Kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan minus 21. Karena kita membagi dengan bilangan negatif, kita akan mengubah tanda pertidaksamannya yang awalnya kurang dari menjadi lebih besar. menjadi X lebih besar dari minus 28 per minus 21. Bentuk sederhananya adalah 4 per 3. Kita sedang mendapatkan solusi pertidaksamannya kedua. Kita akan mencari irisannya menggunakan bantuan garis bilangan. Kita buat garis di sini, lalu kita tuliskan dulu solusi dari pertidaksamannya pertama. Kita beri di sini tanda 2, lalu kita beri bulatan putih di sini, menandakan X sama dengan 2 tidak masuk ke dalam solusi. Karena X lebih besar, kita buat intervalnya ke arah kanan. Kemudian solusi yang kedua, X lebih besar dari 4 per 3. Kita buat di sini 4 per 3, kemudian bulatan putih, karena X sama dengan 4 per 3 tidak masuk ke dalam solusinya. Karena lebih besar, kita buat memanjang ke arah kanan, seperti ini intervalnya. Kita ambil irisannya, yaitu yang diarsir di sini. Jika dituliskan, dalam pertidaksamaan, irisannya adalah X lebih besar dari 2. Ini adalah batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Sampai berjumpa di sol berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.